Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Baiklah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyampaikan Bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang syiah Berbicara tentang pandangan Muhammadiyah terkait syiah Penting untuk diketahui makna dari kata syiah secara bahasa Hingga ia menjadi suatu istilah yang merujuk pada kelompok tertentu Secara harfiah atau literal Kata syiah dapat ditemukan dalam kamus-kamus bahasa Arab Selain itu kata ini juga digunakan dalam Al-Quran dan hadis Menurut Ibnul Jawzi Kata syiah beserta derivasinya Mengandung setidaknya empat makna berdasarkan konteksnya masing-masing Pertama syiah berarti adalah kelompok yang berpecah belah atau firog Kedua syiah yang berarti keluarga dan keturunan Ketiga syiah bermakna pemeluk agama atau umat Yang keempat syiah yang memiliki arti aneka ragam tendensi keliru Dalam hadis kata syiah juga secara umum bermakna pengikut Ini misalnya tampak dari hadis berikut Dari Miksam Abdul Qasim Hudak Abdullah bin Al-Haris bin Nawfal Dia berkata Aku keluar bersama Toled bin Kilab Al-Laisi hingga kami mendatangi Abdullah bin Amr bin As Yang ketika itu sedang tawaf di Baitullah dengan menenteng kedua sandal di tangannya Lalu kami bertanya kepadanya Apakah kamu hadir saat Rasulullah Diajak bicara oleh At-Tamimi pada Perang Hunain Yang lantas menjawab Ya Ketika itu ada seorang laki-laki dari Banditamim Yang biasa dipanggil Zulkwaisiroh Datang dan berdiri di depan Rasulullah Yang saat itu sedang memberikan sesuatu kepada orang-orang Kemudian dia Yaitu Zulkwaisiroh Berkata Wahai Muhammad Apa kamu melihat apa yang kamu telah berbuat pada hari ini Rasulullah s.a.w. menjawab Ya Lalu apa yang kamu lihat Ia menjawab Aku tidak melihatmu berlaku adil Dia Abdullah bin Amr bin As Lalu berkata Rasulullah pun marah Mendengar pernyatanya itu Saraya berkata Celakalah engkau Jika keadilan tidak ada pada diriku Lalu ada pada siapa Kemudian Umar bin Khotob berkata Wahai Rasulullah Tidakkah lebih baik kita membunuhnya saja Beliau menjawab Tidak Biarkanlah ia Sebab Sungguh ia akan mempunyai sebuah kelompok Yang terlalu mendalam Dalam urusan agama Hingga mereka keluar daripadanya Sebagaimana anak panah Keluar dari busurnya Ia dicari-cari Di bagian depannya Tidak ada Di bagian tengahnya Juga tidak ada Dan di bagian belakangnya Juga tidak ada Dan ternyata Ia telah meluncur Menembus puluh hati Dan menguncurkan darah segar Hadis Rawat Ahmad Menurut Ibnu Manzur Dalam lisan Al-Arab Salah satu Manasyiah secara bahasa adalah Pengikut dan Pembela seseorang Sejalan dengan Ibnu Manzur Rogib Al-Asfahani Mendefinisikan Syiah Sebagai Pendukung yang Aktivitasnya Memperkuat Dan menyebarkan Pengaruh seseorang Makna diatas adalah Makna Syiah secara bahasa Dalam perkembangannya Kata Syiah ini Kemudian merujuk Pada kelompok Ter-Tentu Yaitu mereka Prasahabat Nabi Yang berpihak kepada Mendukung Dan setia berjuang Bersama Ali bin Abi Talib Tadkala Dan selama Pertikaian Berlangsung Pasca wafatnya Khalifah Usman bin Affan Setelah itu Dalam perjalanannya lagi Kata Syiah Mengalami Pergeseran makna Yaitu menjadi makna Yang menunjuk pada Keyakinan Cara pandang Menyeluruh Pola fikir Dan kerangka Berfikir Yang mempengaruhi Penyerimaan Atau penolakan Seseorang Terhadap suatu Informasi Menentukan pemahaman Dan mewarnai Penafsiran orang Terhadap fakta Dan peristiwa Pada titik ini Syiah tidak hanya Satu macam saja Akan tetapi Telah Bermetamorfosis Menjadi Berbagai macam Sekte Oleh karenanya Dalam sejarah Islam Hingga hari ini Kita mengenal Banyak Sekte Syiah Seperti Syiah Kaisaniyah Syiah Imamiyah Syiah Gulad Syiah Ismailiyah Syiah Zaidiyah Dan lain sebagainya Dari penjelasan Di atas Tampak bahwa Syiah memiliki Ragam yang berbeda-beda Dan tidak hanya Satu jenis Berkaitan dengan Syiah ini Dalam pandang Muhammadiyah Ada beberapa Kriteria yang menjadi Tolak ukur Suatu pemahaman Telah keluar Dari koridor Islam Atau belum Tolak ukur tersebut Adalah Pertama Muhammadiyah Meyakini bahwa Hanya Nabi Muhammad Yang memiliki Peradikat maksum Kedua Muhammadiyah Meyakini bahwa Nabi Muhammad Tidak menunjuk Siapapun Pengganti beliau Sebagai Khalifah Kekhalifahan Setelah beliau Diserahkan kepada Masyawarah umat Sehingga Kekhalifahan Abu Bakar Umar bin Khotab Usman bin Afan Dan Ali bin Abi Talib Adalah sah Ketiga Muhammadiyah Menghormati sahabat Ali bin Abi Talib Sebagaimana Sahabat-sahabat Nabi yang lain Tetapi Muhammadiyah Tidak mengkultuskan Salah satu Atau lebih Dari sahabat Yang keempat Muhammadiyah Menerima Al-Sunnah Al-Makbulah Sebagai salah satu Sumber Ajaran Islam Selain Al-Quran Dan tidak terbatas Pada hadis-hadis Yang melalui Jalur Ahlubait Dengan demikian Dapat dipahami Bahwa Apabila ada orang Atau kelompok Yang tidak sesuai Dengan tolak ukur Di atas Maka orang ini Atau kelompok itu Telah berbeda Dan tidak sesuai Dengan Ajaran Islam Yang dipahami Oleh Muhammadiyah Sumber Majelah Surah Muhammadiyah Nomor 14 Tahun 2021 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.